Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript untuk mudahnya silakan teman-teman buka lagi terminalnya kita akan masuk ke direktori javascript tutorial ini ya kemudian kita akan membuat direktori 139 139 terkait dengan properti dom di materi kita kali ini seputar properti dom 139 ini ya tekan clear screen kita akan buka lagi neofimnya kita buka sidebar nya Nah kita akan menekan A kita akan buat file index.html kita tekan A lagi kita akan buat folder js dan file script.js kita akan tekan enter Oke di tag file index kita akan buatkan basic.html nya SS nya akan kita hapus nah kemudian ini javascript nya kita akan pindah ke bawah ya Nah dalam sini di bawahnya kita akan buatkan sebuah input ya Nah input kita akan buat input tipenya teks kita inputnya teks kemudian kita akan kemudian kemudian kita akan kemudian 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 kita kita akan tambahkan di sini ID ID nya kita akan ambil username juga kemudian kita akan tambahkan ini secur2 ini kita akan tambahkan juga tabindex tabindexnya kita akan kasih 1 juga oke kita akan save Nah ini untuk input pertama yang akan kita gunakan ya kita akan skewer nya kita true ya eh oke nah sekarang kita akan buka lagi javascript nya nah saya buka nah materi kita terkait dengan eh ini ya properti nah properti javascript properti objek dom di javascript adalah nilai yang berkaitan dengan elemen elemennya elemen html ya yang dapat diakses dan dimotipulasi melalui kode javascript dengan kata lain browser web akan secara otomatis mengkonversi atribut elemen elemen html menjadi properti objek dom namun browser web hanya mengubah atribut standar menjadi properti objek dom atribut standar satu elemen dicantumkan pada spesifikasi elemen nah kita akan coba ya kita akan mengakses yang tadi pernah kita buat kita akan let akan buat variable input di sini kita akan ambil dari dokumen nah kita akan gunakan get elemen by ID ya.get elemen by ID nah ini tadi kita namanya ID nya adalah username kita akan ambil username disini kita bisa lakukan menggunakan perulangan untuk mengambil semua atributnya ya nah kita akan let enter ether ini maksudnya atribut ya ini kita ambil dari input.atribut nah kita akan ambil dari atribut input.atribut kita tutup dan kita buka kurung kurawalnya disini kita akan cetak ya kita akan ambil console.log nah ini kita gunakan backtick kita akan set up ether ini juga kita tutup .nim kita akan ambil nim nya kita akan save ini akan kita coba jalankan ya lab server nya ctrl L oke ini input box nya kita akan coba lihat inspect console nah disini ada input input atat show is not iterable nah kita bisa lihat lagi ya ini sidebar nya kita tutup dulu lebih luas ya nah ini ether input ini bukan attack show ya salah tapi kita gunakan atribut atribut nah yang ini ya kita save lagi nah sekarang baru kita mendapatkannya ya disini input tipenya text, kemudian disini ada atributnya ada name, namanya username, value nya masih kosong, id nya username ini secure nya true tab index nya 1 ini atribut yang dimiliki input yang kita ambil ya username ini, nah ini kita bisa melakukan mengambil value nya ataupun memanipulasi value nya nah disini kita bisa lakukan nah misalkan kita akan melakukan sinkronisasi atribut property nya, nah caranya misalkan ini saya definisikan ulang ya input 2, ini akan kita ambil dari dokumen boleh dengan get elemen by id ataupun query selector selector juga ini query selector juga bisa ya misalkan kita akan menggunakan ini username nah disini input 2 dot nah kita bisa melakukan set atribut misalkan kita akan flash holder nya kita akan tambahkan masukkan masukkan username kita akan seperti ini ya kita akan save oke disini muncul ya masukkan username flash holder nya dan disini juga nah ini belum kelihatan ya karena kita cetaknya duluan set nya belakangan kemudian kita juga bisa menambahkan untuk misalkan tab index ini kan ada ya tab index nya 1 kita misalkan mau ubah input 2 dot set atribut nah kita mau ubah misalkan tab index tab index nah tadinya kan 1 kita akan ubah jadi 2 misalkan ya kita akan ubah jadi 2 oke kita tutup dengan titik koma kita save nah ini tidak kelihatan karena belum kita panggil ya nah kita akan cetak lagi console dot log input 2 dot eee eee indeks kita save lihat tapi indeks nya sudah berubah jadi 2 ya sebelumnya tab index nya 1 ketika dipanggil di atas karena kita sudah set atribut maka ketika kita panggil kita bisa mendapatkannya oke itu nah kita juga bisa eee mengubah misalkan value atribut yang akan kita ubah ya nah tapi ketika kita ubah itu tidak langsung berubah juga untuk propertinya misalkan ini ya jadi value atribut berubah itu tercermin dalam value propertinya tapi tidak sebaliknya jadi tidak bisa kebalikannya misalkan gini kita akan coba eee ubah input 2 nah kita akan set atribut untuk value nya value nya misalkan kita isi dengan gas 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 ya kita isi dengan gas nah seperti ini kemudian kita bisa cetak console dot log kita misalkan ambil input 2 dot value kita ambil lihat kita mendapatkan gas nya ya tapi kalau misalkan kita buat kebalikan nah kita eee propertinya kita ubah kalau misalkan propertinya kita ubah ini kita akan coba ya input 2 dot seliu kita akan ubah misalkan ini jadi admin seperti ini ya nah ini kalau misalkan kita ambil lagi console dot log kita akan ambil input 2 dot get attribute misalkan kita ambil value ya input key salahin input 2 kita input 2 value kita save nah ini input 2 get attribute is not a function ini hanya harus besar ya attribute kita save nah lihat disini masih gas ya sesuai dengan yang kita set dari atas nah walaupun kita set disini value nya ini tidak bisa kebalikannya jadi kalau misalkan kita set value maka kita memanggilnya juga harus value di bawahnya kalau misalkan seperti ini maka tidak berubah tidak sebaliknya tapi kalau misalkan kita set dengan attribute dan kita panggil dengan value ini bisa ya tapi tidak dengan kebalikannya nah kemudian kita juga bisa mengubah mengambil checkbox element element checkbox checkbox yang kita ubah menjadi property itu adalah nilai bolehan jadi kalau property yang kita ambil terkadang tidak value nya sama ya contohnya misalkan checkbox nah kita akan coba buat sebuah input checkbox nah disini misalkan input kita akan ambil tipenya checkbox kemudian disini ada name nya kita akan isi dengan checkbox juga id nya checkbox kita akan ambil ya checkbox juga value nya kita akan isi dengan 1 kemudian kita akan tambahkan checkin checkit nya ini ketika kita panggil dia ini kan checkit tidak ada keterangan true atau false ya tapi ketika kita panggil nah disini dia akan menghasilkan true kalau misalkan status checkit nya ada tapi kalau misalkan tidak ada dia false ya misalkan kita buat disini let checkbox sama dengan kita akan ambil dari dokumen query selector checkbox kita akan coba ambil ya console.log checkit nah kita akan save lihat kita mendapatkan hasilnya adalah true ya padahal disini tidak tidak bisa apa-apa hanya check it aja nah itu jadi kita terkadang bisa mendapatkan hasil yang tidak sama dengan atribut yang dimiliki oleh HTML nah begitu pun dengan misalkan kita bisa mengambil style ya nah kita juga bisa mengambil style dari property ya misalkan kita memiliki sebuah input kita tambahkan disini satu contoh lagi misalkan input input text ya tipe input tipe password kemudian name nya juga password kemudian id nya juga kita ambil password juga kita akan tambahkan disini id password nah kita akan tambahkan disini sebuah style ya nah stylenya misalkan kita kasih color nya ini red kemudian kita akan tambahkan disini width 100% nah seperti ini ya kita akan save lihat ini jadi 100% ke kanan dan ini kursor nya jadi warnanya merah nah ini bisa kita ambil dari javascript nya untuk stylenya caranya kita bisa menggunakan led taruh misalkan password ini dokumen kita akan ambil kuali selektor password nah disini kita misalkan akan cetak console.log ini bukan password.value tapi password.get attribute kita gunakan get attribute nah attribute yang akan kita ambil adalah style nah kita akan save lihat kita bisa mendapatkan ya disini ada color kemudian width nah karena kita mengambil attribute style dari sini dan kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan get attribute eh itu sebagian kecil untuk property dan attribute di HTML dan javascript dan bisa teman-teman nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa coba dengan study kasus untuk memanipulasi sebuah komponen HTML namun bisa menuju teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati